Berita terbaru Chelsea, saat klub terbukti benar soal transfer Connor Gallagher di tengah kabar Manchester United yang merencanakan kesepakatan mengejutkan untuk salah satu pemain Chelsea Menghadapi media usai meraih kemenangan perdana, Enzo Marezka beri komentar mengejutkan kepada sejumlah pemain yang tampil semakin meningkat, berikut ulasannya Enzo Marezka menghadapi media setelah kemenangan pertamanya sebagai pelatih kepala Chelsea melawar klub Amerika The Blues menang 3-0 tanpa balas di Stadion Mercedes-Benz, gol tersebut berasal dari gol penalti Christopher Gunku, gol Marguiu, asis dari Des Burihal, dan gol penalti dari Noni Madweke Marezka kini memiliki perasaan menang sebagai bos Chelsea untuk ketiga kalinya Berikut ini adalah reaksi pelatih asal Italia itu terhadap penampilan timnya pada laga tersebut Kemenangan itu membuat sang pelatih senang karena hasil selalu penting bagi Chelsea Tetapi saat ini, fokus utama bukanlah hasil Fokusnya adalah menganalisis atau menilai performa dan melihat bagaimana performa tim terus meningkat Menurut pendapat pribadi saya, dari Reksam, Celtic, dan kemenangan hari ini, kami terus meningkat Ini adalah hal yang paling penting, kata Enzo Marezka Menilai bagaimana kabar Malo Gusto serta Moises Caicedo dan Nicholas Jackson sang pelatih membeberkan kondisi mereka saat ini Beruntung bagi Malo Gusto, Benoit Badiasil, dan Christopher Gunku, semuanya hanya mengalami keram biasa Namun bagi Nicholas Jackson dan Moises Caicedo, keduanya sudah sangat baik Mereka masih berlatih terpisah dari tim ini, tetapi mudah-mudahan minggu depan mereka bisa mulai berlatih bersama kami, kata Enzo Marezka Ketika ditanya apakah Kunku adalah pemain yang mencoba menembus waktu yang hilang, sang pelatih menjawab Saya sudah kenal Christopher Kunku sejak bertahun-tahun, saya menyukainya sebelum saya bergabung dengan klub ini, kata Marezka Dengan cara bermain yang diinginkan sang pelatih, Kunku adalah pemain yang ideal Dia bisa bermain di posisi penyerang nomor 10 dan di posisi pemain nomor 9 dan sebagai pemain sayap Saat ini kami memainkannya di posisi penyerang dan dia bermain dengan sangat baik di posisi manapun, kata Enzo Marezka Alasan sang pelatih memainkan Kunku di setiap pertandingan adalah karena sang pelatih tahu bahwa dia baru pulih dari cedera dan butuh menit bermain Kunku bermain dengan sangat baik dan juga semakin membaik dari pertandingan hingga ke pertandingan lainnya, kata Marezka Secara keseluruhan, debut Cianamas Marezka, Desbu Rihal dinilai masih sama dengan penampilan moncernya saat di Leicester City Dapat dilihat bagaimana sang gelandang memberikan permainan yang berbeda kepada rekan steamnya Desbu Rihal tahu persis apa yang perlu dia lakukan saat menguasai bola dan tidak menguasainya Karena kami telah bekerja sama selama satu tahun, saya meminta dia untuk berbicara dengan rekan steamnya di lapangan Karena dia tahu persis bagaimana kami harus bergerak dan dia akan membantu kami musim ini berkali-kali, kata Marezka Selain itu, penampilan pemain lain seperti Romeo Lavia juga semakin meningkat Harapan besar ada pada Marguyu agar terus mencetak banyak gol sehingga Chelsea dapat bersaing di bapan atas kelas men untuk memulai musim baru yang mengesankan Lebih lanjut terkait masa depan, Connor Gallagher, Chelsea dan Atletico Madrid akhirnya mencapai kesepakatan mengenai lulusan akademi tersebut Yang akan bersiap meninggalkan Stamford Greek musim panas ini Tampaknya kedua pihak terlibat pada perselisian pendapat mengenai nilai transfer gelandang Inggris itu Laporan Football London mengklaim bahwa mereka telah sepakat dengan biaya yang diakini sekitar 33 juta euro plus biaya tambahan lain Nilai itu merupakan kenaikan yang cukup besar dari tawaran Atletico pada awalnya Connor Gallagher telah menolak tawaran kontra baru 3 tahun dari Chelsea karena masalah permintaan gaji yang tak dapat dipenuhi pihak gelap Laporan Football London juga menjelaskan secara detail transfer ini Tampaknya hanya masalah waktu apakah gala gerakan hengkang atau bertahan Meskipun masa kontranya tersisa 12 bulan terakhir The Blues menganggap mereka memiliki pengaruh yang cukup untuk menaikkan harga Dan tambahnya mereka bersiap untuk melepas lulusan Akademi Koba Mini Meski para pendukung akan kecewa melihat salah satu dari mereka pergi Kesepakatannya merupakan kemenangan bagi aturan keuangan PSR dan akan dilihat dari segi finansial sebagai keuntungan murni Sang pelatih hanya berharap pihak klub tidak menyesali keputusan tersebut karena Connor Gallagher merupakan salah satu pemain terbaik mereka musim lalu Kontra baru yang diajukan Chelsea sebanyak dua kali dan ditolak oleh Connor Gallagher berlaku selama dua tahun ditambah opsi musim selanjutnya Chelsea menyetujui kesempatan dengan Aston Villa untuk Gallagher pada bulan Juni reker klub untuk Aston Villa Connor Gallagher mengatakan tidak Sekarang dia harus memutuskan kemindahan ke Atletico Madrid kata Fabrizio Romano Ini bola sudah ada di kaki Connor Gallagher Apakah bersedia menantau ke Liga Spanyol atau memilih menunggu semusim lagi untuk pergi dengan status bebas transfer? Namun satu hal yang pasti, Gala Geragher akan mencari kepastian terkait kesempatan bermain reguler di setiap pertandingan Bencil World kembali muncul sebagai target kejutan bagi Manchester United dalam pencarian back kiri lainnya Menurut laporan dari Tank Sport, saat ini Eric Ten Hag berupaya mencari tempat berlaku dari pesaing untuk Luksao di tengah tanda tanya yang terus berlanjut seputar Tyrell Malaysia Tawaran 30 juta euro disebutkan dalam pembaruan transfer ini Akan tetapi laporan tersebut menyoroti bahwa Bencil World dianggap tidak cocok dengan sistem Enzo Marezka Pelatih asal Italia itu lebih suka dengan back sayapnya bergerak ke dalam mirip dengan cara Pep Guardiola beroperasi dengan juara Liga Premier Manchester City Laporan Football London menyatakan, dari sudut pandang klub ini semua bergantung pada biaya transfer Mereka membayar 50 juta euro untuk Bencil World dari Leicester City pada tahun 2020 Pemain Inggris itu masih memiliki 3 tahun tersisa dalam kontranya Manchester United diakini tidak akan menghabiskan banyak uang untuk pemain cadangan Jadi masih ada beberapa negosiasi yang harus mereka lakukan Kelsey sendiri masih membanderol 40 juta euro untuk biaya kepergian Bencil World karena masih memiliki kontrak yang sangat panjang hingga tahun 2027 Romelu Lukaku dikabarkan telah sepakat, Roto bergabung dengan Napoli dan tinggal menunggu Chelsea menyetujui biaya transfer dengan klub Italia tersebut Laporan Calgio Mercato mengklaim bahwa penyerang Belgia itu akan mendapatkan gaji 100 ribu euro per minggu di Naples dan diperkirakan akan menyebakati kontrak berdurasi 3 tahun Lukaku diperkirakan akan menggantikan Victor Rosimen yang kemungkinan akan meninggalkan Napoli dalam beberapa minggu mendatang Victor Rosimen digabarkan tengah menunggu PSG meski ada ketertarikan dari Chelsea PSG sendiri belum melakukan pendekatan resmi terhadap pemain Nigeria itu Mereka juga dilaporkan tidak akan bersedia membayar 85 juta euro yang diminta Napoli untuk ujasanya Laporan La Gazeta dello Sport mengklaim Victor Rosimen hanya fokus pada PSG karena mampu menawarkan gaji besar sepa bola Liga Champion dan peluang memenangkan gelar Namun pertukaran pemain antara Lukaku dan Rosimen tidak dapat dikesampingkan dengan tambahan 60 juta euro untuk kebindahan Victor Rosimen ke Stamboerbrick Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih yang telah menonton video ini Salam olahraga Terima kasih telah menonton video ini